PEMBATASAN COVID-19 Namun menurut media setempat layanan feri kembali dibuka pada Selasa karena banyaknya penumpang yang berkumpul di Dermaga. Kerumunan penumpang juga terlihat di stasiun bus meski ada larangan perjalanan bus antar kota dan antar provinsi. PEMBATASAN COVID-19 Di Ibu Kota Daka menjelang perayaan Idul Fitri, warga terus berbelanja tanpa menjaga jarak sosial dan protokol kesehatan lainnya. Bangladesh telah melaporkan lebih dari 776 ribu kasus COVID-19 sejak tahun lalu dengan lebih dari 12 ribu angka kematian.